Tingkat kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 6,5 persen atau di atas standar WHO, yakni 5 persen. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB Transisi fase 1 Ibu Kota hingga 13 Agustus mendatang. Data-data menunjukkan bahwa ada kenaikan penyebaran kasus di Jakarta dan kondisinya belum mengalami perbaikan. Dari 2 minggu yang lalu sampai dengan sekarang bisa dibilang kondisinya relatif sama. Kondisi ini kita bisa ketahui dengan akurat karena Jakarta agresif dalam melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Ini 3 T yang kita selalu pegang, namanya testing, tracing, treatment. Dalam satu pekan terakhir ini saja, kita melakukan tes terhadap 43.316 orang bahwa positivity rate kita di atas atau masih 6,5 persen. Kemudian angka R kita juga, RT kita, itu masih sekitar 1. Karena itulah, dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dua minggu terakhir ini, klaster perkantoran menjadi salah satu tempat utama bermunculannya kasus-kasus baru. Saya ingatkan kepada semua dunia usaha dan kegiatan usaha apapun, boleh berkegiatan bila separuh kapasitas. Menerapkan protokol kesehatan, kemudian menerapkan shift secara bergantian. Jadi ada jeda dalam pekerja. Pemperan DKI juga akan terus mengetapkan pengawasan kepada setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta ini. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran-pelanggaran usaha yang terjadi. Terima kasih telah menonton!